Halo semua Suka Masak di rumah, ketemu lagi sama aku Lily di program Suka Masak. Nah di momen Ramadan kali ini pasti kalian udah pada sibuk kan buat jadwalin buk ber bareng keluarga, bareng temen, atau bahkan sama temen lama. Nah kalian pasti bingung kan di mana sih sebenarnya tempat yang enak buat buka puasa bareng, tempatnya yang luas, yang nyaman, yang ada musalahnya, dan yang pasti makanannya enak-enak. Nah kebetulan sekarang aku pengen rekomendasiin kalian sama salah satu tempat di Malang yang enak banget buat buka puasa. Karena kebetulan sekarang aku lagi ada di salah satu tempat, ini tempatnya luas banget dan ini juga nyaman buat buka puasa. Kira-kira kalian udah tau belum ya aku sekarang lagi ada di mana? Hai are Malang Udah tau belum nih ada salah satu hotel di Malang dengan harga yang terjangkau Tapi fasilitasnya oke banget kok Nah biasanya kalo kalian lagi jalan mau ke daerah Batu, di daerah Sengkaling nanti kalian bakal nemuin salah satu hotel bintang 4 yang lokasinya strategis banget. Karena terletak di tengah kota Malang dan kota Batu Mana lagi kalo bukan race hotel? Race hotel ini dikelola sama Universitas Muhammadiyah Malang Race hotel ini punya berbagai fasilitas dan ruang acara Mulai dari ruang pertemuan, ballroom, amphitheater, kolam renang, restoran, tempat gym, dan sky rooftop Race hotel nyaman banget loh buat kalian yang pengen nginep di hotel Dengan kamar eksklusif sebanyak 152 kamar dan 5 villa Selain itu kalian juga bisa ngadain pertemuan kecil, pertemuan berskala besar, sampai perayaan pernikahan Race hotel juga menyediakan berbagai paket ramadhan loh Jadi kalian bisa banget kalo mau buka puasa bareng sama keluarga atau sama temen disini Pokoknya race hotel akan menawarkan pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan deh Sobat suka masak, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tau ya kalo sekarang aku lagi ada dimana Yap, sekarang aku lagi ada di race hotel dan disini aku nanti bakalan buka puasa Karena aku diundang langsung sama chef di race hotel untuk masak bareng buat menu berbuka puasa nanti Kebetulan masaknya ada di rooftop, jadi langsung aja kita naik ke atas yuk Halo sobat suka masak, ketemu lagi bersama aku Lily dan sekarang aku sudah bersama dengan chef cucun dari race hotel atau dari sunshine resto Nah kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu chef, kami dan tim diundang untuk datang ke ramadhan face chef Nah dan sempat dijelaskan juga kalo disini ada beberapa paket ramadhan untuk berbuka puasa Bener ya chef ya? Betul sekali Nah sekarang kita langsung pengen cobain untuk masak menu rekomendasi untuk berbuka puasa nih chef buat sobat di rumah Oke nah mungkin sekarang kita mau masak apa nih chef? Hari ini saya akan mencoba memasak nasi hainan rice Sebetulnya hainan rice ini adalah promo di bulan ini di kita Oh oke oke Ya nasi hainan rice ini kita akan memasak secara simple dan mudah dan praktis sekali Karena apa? Biasanya nasi hainan rice itu membuatnya itu berjam-jam jadi sangat lama sekali Nah kita akan kreasi ikan menjadi waktu yang sangat mudah Mudah oke berarti lebih simple ya chef ya? Betul sekali, sangat simple sekali Oke Nah ada pun bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini Kita memakai chicken breast atau dada ayam tanpa gula Ada nasi Ada beberapa bumbu-bumbu seperti kecap mani, kecap asin, ada cili saus, ada minyak wijen dan lain sebagainya Nah untuk itu untuk mempertingkat waktu Kita coba aja di langsung kita akan memulai ya Oke Nah sudah suka masak, jadi sekarang kita mau langsung mulai ke langkah memasak nasi hainan ya chef ya? Betul sekali Boleh chef? Oke, pertama kita akan mencoba dulu bawang bombay Ya bawang bombay kita pakai sedikit aja Pakai setengah ya chef ya? Setengah atau seperempatnya juga Oke Biar wangi Soalnya kalau tanpa Oke Tanpa bawang ada yang kurang ya chef ya? Kurang bagus Kurang bagus sekali Oke Kita coba dulu Ya Buang bombaynya Ini sebetulnya boleh pakai bawang bombay, boleh pakai garlic, boleh pakai jahe ya macam-macam Oke, jadi ada penggantinya juga ya chef ya? Betul, tapi yang authenticnya itu garlic dengan jahe Itu biasanya nggak lepas dari itu ya Oke Sebelumnya kita memanaskan dulu chicken breast-nya Oke Chicken breast Ini akan kita Apa? Rebus dulu Kita rebus dulu, oke Sebelum kita rebus Biar lebih empuk ya chef ya? Betul, biar rebus dan itu hangat sekali Sambil menunggu itu Nah kita akan mencoba menumis Menumis bong Nasinya Oke Berarti itu ada Butter Ini sudah panas sekali Sudah panas sekali ya Nah Lalu kita masukkan Bawang bombay Oke Bawang bombay Setelah itu ditumis ya chef ya? Ya tumis sampai harum Sampai kecoklat-coklatan Oke Ya saya bilang itu boleh pakai garlic Kalau pakai jahe Jadi Kalau enaknya itu pakai garlic dan jahe Oke Yang penting wanginya keluar ya chef ya? Betul Ini kasih minyak sedikit biar Apa? Aromanya Aromanya lebih keluar ya? Betul Oke Dari gini aja udah wanginya kecium ya chef? Sudah tercipt sekali Ini adalah aroma perpaduan antara butter dengan buang bombay bersatu mengeluarkan aroma Sangat wangi ya chef ya? Ini menggugah selera banget ya chef Betul 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 Nasinya Ya Oh berarti ditumis bareng-bareng ya chef ya? Saya bikin nasi goreng aja gitu Oh oke oke Punya dipilih Ini chef saya bareng Oke Oke berarti Sampai harum Sampai harum ya? Sampai harum Jangan kemana-mana tetap bersama aku di Suka Masak Sampai harum Zoom 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 actor Villa Not Mother P Subscribe As Terima kasih telah menonton Halo Sobat Suka Masak Ketemu lagi nih sama aku Lily yang akan memandu program Suka Masak Nah tadi kita udah lihat-lihat kan bahan-bahannya ada apa aja Nah sekarang ikuti aku yuk buat lihat proses masaknya Biasanya kalau seandainya membuat nasi hainan rice itu Yang realnya, yang originalnya Itu beras langsung ditumis dengan kulit ayam segala macam Dia akan mengeluarkan aroma sampai tergosong-gosong baru kita kasih air Dan nanti akan menjadi nasi Itu yang betulnya Betulnya seperti itu, tapi memang lebih ribet mungkin ya Chef ya? Betul, itu lama waktunya Karena ya, karena kita sekarang itu kan serba simple Serba simple, bener-bener Kita pengen yang otentiknya, ya kayak tadi Rosesnya lebih lama lagi gitu Chef ya? Betul, ya Oke, mungkin selanjutnya Oke, kayaknya ini kita kasih garam merica sedikit Garam merica Ya, wangi Terasanya juga Lebih berasa lagi ya Chef ya? Merica Oke, kemudian dengan apa Chef? Oke, kita boleh dipantu dikepas ini? Oke, boleh Chef, saya bantu Oke, langsung dikepas ini kayaknya udah Nah, nasi sudah mau matang Nasi sudah mau matang? Nasi sudah mau matang? Ya, nasi sudah mau matang Kita akan menyajikannya di dalam hainan set Oh, hainan set, oke Nah, setnya udah kita siapkan Oke, berarti diisi beberapa sayur ya Chef ya? Biar warnanya lebih Agak ada warnanya Oke Nasi sudah mau matang Dan sambil menggunakan nasi tadi Saya lihat ayam sudah mulai matang Ya Oke, berarti ayamnya cuma sebentar aja Chef ya? Sebenarnya Sebentar aja Soalnya tadi sudah saya lebih sebentar Oh, iya Kalau normalnya biasanya berapa lama Chef? Biasanya 15-20 Udah matang Oke Jadi rebusan air ini nantinya bisa dipakai untuk sup atau kuahnya Oke Ya, nanti tinggal kasih apa? Kasih seasoning Kasih sesame oil atau minyak wijen Nah, itu baru nanti disajikan di dalam hainan Oke, berarti lebih kayak kaldu ayam ya Chef ya? Betul, betul kaldu ayamnya Nanti ini sudah mau Sudah empuk Kita lagi menunggu dulu Apa? Timunnya Timunnya Ya Agak amatir Chef Ya Ini sudah Sudah matang Artinya Sudah Sudah matang sudah oke Kita mau plating ya Chef ya? Betul Jadi sebenarnya ini sangat simpel ya Chef ya? Sangat simpel sekali Cukup aja Untuk timunnya seberapa banyak Chef? Cukup 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 ya? Emang Cukup Oke Oke Terima kasih Ya Ini kenapa pakai timun? Saya pakai timun untuk underlinernya ayam Oh Jadi Orang makan itu tidak enak dengan ayamnya aja Jadi bisa diselingi dengan makan timun Oh Mungkin seperti acar mungkin Chef ya? Betul Tapi ini hanya timun saja Hanya timun saja Oke Cukup Underlinernya aja Biar ada lebih rasa segernya ya Chef ya? Betul Biar tidak bosen gitu Oke Oke Ditaruh Cukup Cukup ya Chef? Ini aja Baru kita ambil Apa Ayam Ayamnya Oke Ya Untuk ayamnya nanti bakal dipotong-potong ya Chef ya? Betul Jadi ayamnya kita Diselice Jadi orang nanti nggak Aduh Kok enak Lihatnya Tapi kalau udah diselice Akan lain ceritanya Dan lebih gampang juga makannya Chef ya? Betul sekali Ini kita iris tipis-tipis Oke Sangat lempuk ya Chef ya? Betul Kusahain kalau masak ayam itu yang matang ya? Yang matang Iya benar-benar Langsung ditata di atas ya Chef ya? Di atas kita coba dengan minyak wijen Minyak wijen Oh ya Minyak wijen Oh langsung ditaruh di atasnya Chef ya? Itu biar apa Chef pakai minyak wijen? Ini minyak wijen itu dia aroma wijennya akan tercium nanti Oh oke Oke Yang kedua kita akan Nasi Nasinya Oke Nasi kita akan bantu Oke Oke Nasinya masih Ini dari nasinya aja udah wangi banget ya Chef ya? Betul Betul Karena ini saya bilang itu apa? Bawang bomba dengan butter Udah cukup ya? Betul Akan mengeluarkan aroma enak sekali Oke Oke Ini Akan kita jadikan Di piring ya Chef ya? Di piring ya Chef ya? Nantinya akan kita set Sedemikan rupa Nasi yang udah akan kita simpan Kita simpan Ini untuk nasinya Untuk nasinya Oke Jadi nasi akan kita taruh Tubah Apa Oke Berarti nanti nasinya akan ditaruh di piring ya Chef ya? Betul Dicetak gitu Oke Oke Ini akan disempan sini Ini Kemudian Ini Tadi apa Chef? Supnya 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 Dan ini penemahan Saos-saosnya Oke Berarti ini mungkin buat Dicocok-cocok gitu ya Chef ya? Betul Jadi Inilah Chicken Hainan Rice Oke Kasih sedikit warna Oke Sudah siap ya Chef ya? Chicken Hainan Rice Sudah siap Hanya beberapa saat-saat Sekali Tidak perlu waktu yang lama Bener Rasa tidak begitu Jauh dengan yang aslinya Oke Jadi inilah chicken rice Kalau Mau nyobalah Kita menyediakan setiap hari Di rice hotel Di rice hotel Oke Suka masak Bisa kalian lihat sendiri disini Makanannya sudah jadi dengan kombinasi yang banyak ya Chef ya? Ya betul Banyak sekali complimentnya Dan ini kelihatannya sudah enak banget Aku juga tidak sabar buat cobain Karena ini dari penampilannya sudah pasti enak banget ya Chef ya? Dari wanginya juga sudah berasa banget Jadi jangan lupa Suka-suka masak Stay tuned terus Karena nanti saat buka puasa Aku akan langsung cobain makanan Hainan rice Hainan rice Dan Chef Cucun Oke Sampai jumpa Sampai jumpa verrát Sampai jumpa Mulai Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Maksir Bandar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton